Dan Masya Allah bagaimana pengalaman yang terjalin bersama dengan Hilman tidaklah mudah untuk dilupakan. Dan malam ini kita tentu dalam rangka upaya menghidupkan kembali memori kenangan dan tentu saja nilai-nilai kebaikan yang mudah-mudahan diwariskan khususnya yang hadir dari pihak keluarga di sini. Kita berharap bahwa ini bagian dari salah satu cara kita menjalin selaturahim dengan keluarga beliau yang tentu selama sepuluh hari ini merasakan pengalaman yang sangat berbeda, sangat luar biasa. Dan berkasi kepada Ayah Bunda semua yang hadir yang bersempatan juga untuk on cam. Kami sangat bahagia bagi yang ingin menampakkan kamera kami sangat bahagia sekali. Karena itu salah satu kita cara membangun selaturahim. Karena kami yakin yang hadir di sini adalah orang-orang yang merasakan interaksi yang menyenangkan bersama Hilman Al-Madani. Di sini sudah ada beberapa orang yang nanti akan kita dengarkan. Mohon izin saya tidak bisa melibatkan semuanya karena memang di sini saya yakin ini adalah orang-orang yang merasa sangat dekat dengan Hilman. Dan kita semua pasti merasakan ini. Karena Hilman orang yang memang sangat cair dan mudah bergaul, ramah dan banyak diterima, banyak kalangan. Dan kita rasakan itu dan tentu di sini tidak semuanya kami ingin urun rembuk. Tapi bagi Ayah Bunda yang ingin berinteraksi dengan kami dan ingin kami bacakan pengalamannya, yang kami pilih bisa mengirimkan di room chat. Mudah-mudahan pengalaman-pengalaman atau kesan-kesan tentang Hilman ini itu akan menjadi salah satu wasilah saksi kebaikan nanti Hilman di hari nanti. Insya Allah. Dan hari ini kita akan dibersamai oleh beberapa pihak. Kami berterima kasih kepada guru kami yang mencintai, Ibu Eli Risman yang hadir. Beliau ibu kami, ibu ideologis bagi kami yang nanti akan banyak bicara. Juga ada Ayah Irwan yang di sini, abang kami yang menemani, membersamai. Juga ada Cing Daus, kami nyebutnya Cing Daus. Tentu ini adalah juga kawan terbaik, sahabat bahkan yang hari-hari terakhir bersama dengan Keilman beliau yang mendampingi. Dan ada juga di sini beberapa pihak keluarga besar. Karena itu mudah-mudahan sesi kita di malam ini, sesi yang bukan sekedar. Saya pikir Hilman sudah meninggalkan banyak hal buat kita. Dan tentu kita mudah-mudahan selepas dari sini mengambil pelajaran. Bukan sekedar air mata yang kita tumpahkan di malam hari ini. Tapi ada kesan yang mudah-mudahan jadi penggugah bagi kita untuk banyak belajar. Dari Haji Hilman Al-Madani bin Haji Syarifuddin. Karena itulah kami ambil tema di kesempatan malam ini. Dengan kita mengangkat satu hal penting dari Hilman yaitu adalah berjuang di ujung batas. Dialah Haji Hilman Al-Madani. Baik. Ayah bunda yang melakukan Allah malam ini insya Allah sebelum kita nanti mungkin beberapa pihak menyampaikan testimoninya. Izinkan nanti kami pertama kali memulai. Ada satu testimoni penting yang kami rasa benar-benar kita dengar. Khususnya dari orang terdekat yang mengetahui Kehilman dari lahir, dari kecil. Beliau adalah abang nomor satu, nomor pertama yang tentu saja sangat paham tentang bagaimana Khai Hilman ini. Dan beliau kami sempat temui kemarin waktu kami takziah. Di mana beliau menceritakan banyak hal juga untuk kita. Kita minta kepada Bang Wildan Susanto untuk bisa menyampaikan selaku perwakilan keluarga. Silakan Bang Wildan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf. Saya ingat keilman itu. Kita sembilan bersaudara, tapi dari satu sampai tiga itu diluan besar. Nanti belakangan yang quarter selanjutnya lebih datang belakangan. Di antara satu, dua, dan tiga, Hilman lebih, kalau main itu lebih ambil yang safe-safe saja. Kalau saya sama yang nomor tiga itu nori, main bayangan, naik atas bintang, cari jambu, Hilman lebih memilih di bawah saja. Itu yang saya ingat. Jadi kalau main itu saya lebih. Kalau untung yang agak kurakan, lebih ke yang nomor tiga. Kalau yang lebih teratur, itu ke yang nomor dua. Nah, dalam hal ini Hilman. Itu masa kecil yang saya ingat. Sepertinya Hilman yang saya tahu, ingin seperti saya dulu. Kalau saya nyanyi, dia ikutan nyanyi. Bikin drama-dramaan. Oh, ikutan drama-dramaan. Kami di pesantren bareng, cuman terpaut tiga tahun ya. Sampai di IIN pun Hilman itu pesan saya. Mungkin lepas dari bayang-bayang saya itu ketika dia sudah mulai alia atau SMA. Hilman lebih ke Kosida, kemudian Marawis, lanjut di IIN juga ikut LDK. Beliau aktif di Rasid. Sedangkan saya tidak disipa oleh Hilman emak dunia-nya sendiri yang Masya Allah akhirnya mengantarkan Hilman menjadi orang yang besar. Yang saya ingat terakhir-terakhir adalah saya sangat bangga punya adik Hilman. Saya belajar banyak dari Hilman. Kebetulan anak kami yang pertama termasuk anak yang berkumpulan khusus jadi walaupun posisinya adik tapi Hilman adalah konsultan, selor, terus kemudian jadi guru buat saya. Saya belajar ikhlas dari Hilman. Saya belajar bagaimana berjuang dari Hilman. Seperti judul ini memang beliau berjuang sampai akhir hayatnya. Itu saja Idan Binda yang dapat saya terima kasih. Terima kasih. saya itu mendengarkan beliau menyanyikan lagu tentang ibu itu begitu syahdu. dan saya yakin sikap empati beliau bagaimana beliau sangat empati dengan banyak pihak. Mungkin itu salah satu bagian dari buah kedekatan dengan Ibu Bunda. Aja suprapti gitu ya Bang Buden. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Baik ya. Mungkin itu poinnya. Tadi Ayah Bunda juga melihat beberapa foto kenangan yang ditampilkan oleh tim kami tentang masa-masa muda dari Pak Hilman. Ini foto keluarga yang bisa dilihat di operator itu sudah tampilkan. Awal-awal ini foto-foto yang kami bisa kumpulkan. Ada sedikit perubahan metamorfosis ya. Boleh dibilang di sini ada Pak Hilman dari waktu kecilnya. Kami hanya mendapatkan foto dari SD sampai kuliah dan sampai foto yang terakhir. Izin foto saat beliau sakit kami tidak bisa tampilkan ya. Karena saya bagian dari cara kami juga untuk menjaga supaya jangan sampai ada keluarga terluka. Tapi foto-foto beliau yang masih kami rekam di sini dengan senyumnya, dengan semangatnya, dan khas yang kami simpan. Ada memori dan itu yang akan kami rekam terus. Bahwa Hilman telah menunjukkan bagaimana sejatinya sebuah perjuangan yang kami berikan. Jodoh berjuang tanpa batas. Berjuang di ujung batas. Ayah Bunda yang melakukan Allah semua. Terima kasih Bang Wirdan selaku mewakili keluarga. Saya di sini memang meminta izin kepada seluruh Narsum. Izinkan saya hari ini sebagai host. Karena saya ingin menumpahkan semua apa yang ada dalam pikiran dan perasaan saya tentang Hilman ini. Dan saya ingin semua juga menyadari bahwa betapa banyak yang kontribusi beliau di bidang pengasuhan. Terutama bagaimana beliau membantu mengatasi banyak sekali anak-anak yang bermasalah. yang tentu saja ini adalah salah satu yang menjadi salah satu persoalan di sekitar kita. Saya tuh kalau sering dengar cerita-cerita tentang Hilman itu banyak belajar ya cara beliau menangani, kesabaran, mendengarkan, dan beberapa terapi-terapi melakukan. Dan itu sangat beliau adalah teman diskusi yang sangat menyenangkan. Tapi saya pikir agar supaya lebih berbekas ya. Izinkan hari ini kami minta guru kami yang kami cintai yang selama beberapa waktu belakangan juga sangat membimbing kami. Kami melakukan sebagai anak ya. Bahkan selepas siasan kita dan buah hati terpaksa beliau offkan. beliau meminta kami untuk berkumpul. Dan itu awal dari kami sering bersama, kami berempat. Dan kami minta dengan hormat guru kami yang mencintai Ibu Eli Risman menyampaikan beberapa poin tentang Hilman. Silahkan Ibu. Terima kasih banyak, Nat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati, Ananda Wildan sebagai wakil dari keluarga dan seluruh Ananda bersaudara yang Ibu cintai Rika, Hilman, Nabil, dan Akilah yang hari ini juga malam ini juga hadir. Seluruh keluarga yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai dari Yesan Kita dan Buah Hati dan anak-anak saya dari konselor remaja Yesan Kita dan Buah Hati terutama anak ibu sayang Nova Delia yang juga sakit lebih dulu dari Hilman. Sati Mas Terbaring yang saya mohon juga doa dari Bapak Ibu semua bila berkenan. Semoga Allah mengangkat penyakitnya dan menyembuhkannya. Yang saya hormati dan saya cintai semua Ananda dari Father Man adik saya Irwan Rinaldi Benri Pirdaus dan seluruh jajarannya dan yang saya hormati saya sayangi Ayah Bunda semua yang hadir di ruang Zoom malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillah illa lihadana lihada wa makkuna li nahtadiya lawla anhadana Allah Allahumma salli'ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi Ya Juma'in. Ayah Bunda dan anak-anakku sekalian saya mengucapkan terima kasih kepada Benri Irwan Pirdaus dan tim yang telah menyelenggarakan acara pada malam ini. kami saya rasa tidak kurang tidak banyak berbeda dalam kehilangan yang sangat dengan berpulangnya Hilman Alhamadhani salah satu anak yang saya sayangi di Yayasan Kita dan Buah Hati adalah orang-orang pertama bersama Benri Firdaus dan teman-teman lainnya yang memulai dan mengikuti kegiatan pendidikan konselor maja yang kita dan Buah Hati saya lupa persisnya atau berapa yaitu Ben pelatihan pertama yang kita mendatangkan pelati dari sebuah organisasi yang memang telah terlebih dahulu memiliki 2001-2002 itu Bu 2001-2002 kalau saya sendiri baru gabung 2002 kan KR2 ini KR1 yang membimbing jadi kami mengundang sebuah organisasi yang telah nasional di bawah keluarga berencana yang telah melakukan berbagai macam kegiatan konselor maja dengan bantuan dana dunia dan saya rasa kita kami perlu melakukan kegiatan yang lebih spesifik yang sesuai dengan ciri-ciri kami jangan pendekatan dan target-target yang kami inginkan untuk itulah saya membentuk memperakar saya membentuk konselor maja sebagai bahagia daripada yasan kita dan Buah Hati saya mohon maaf mohon maaf nah Hilman selalu duduk di tempat yang sama dalam training itu dan tidak banyak bicara juga jarang tersenyum itulah perjalanan yang panjang belasan tahun bersama saya dari mulai pergi ke sekolah-sekolah kemudian sampai bisa seperti yang tadi disampaikan oleh Benri semua anak saya ini saya beri kesempatan untuk tampil di atas panggung kemudian konseling orang tua kemudian juga mengalami terapi anak-anak karena sebetulnya konseling lebih pertama karena itu yang dibutuhkan untuk anak-anak usia kelas 4 SD ke atas tapi dengan perkembangan waktu ternyata anak-anak saya ini juga menangani anak-anak TK dan kita bekerjasama dengan beberapa badan dan lembaga sehingga mereka-mereka semua anak-anak ini termasuklah Hilman yang pernah menjadi pimpinan dari konsolor maja itu bergerak ke seluruh Indonesia Alhamdulillah Setiap kali anak-anak ini turun saya yang sudah menyadari bahwa bagaimana lemah dan buruknya peran ayah di Indonesia itu meminta anak-anak saya ini untuk memberikan kepada siswa-siswa yang mereka hadapi itu secari kertas dari selembar kertas HVS dibagi 5 untuk menuliskan ayah menurut kamu dari situ banyak sekali ribuan lembah kertas ribuan anak yang dimintai pendapat bagaimana pendapat mereka tentang ayah singkat cerita hasil itulah yang kemudian saya bicarakan dengan adik saya Irwan Dinaldi yang istrinya adalah orang pertama yang mendirikan buah hati bertiga bersama saya yang duduk di lantai rumah saya untuk mendiskusikan mendirikan reaksi buah hati ini dan Allah telah memanggilnya terlebih dahulu sebelum Hilman jadi saat ini mulai dipelanikan kepergian Hilman saya kehilangan dua orang satu yang sebagai tokoh parentingnya orang pertama yang membuat modul-modul bersama saya dan mengembangkan buah hati ini dan juga memberikan fondasi dasar dan menyelenggarakan pendidikan sekolah Alvik Kedih di Depok dan jadi trainer untuk guru-guru Indonesia dengan timnya dan sekarang saya kehilangan Hilman yang juga orang pertama termasuk orang-orang pertama menjadi konselor maja di ASN keadaan buah hati nah ketika saya kemudian bekerjasama diminta oleh Ibu Yusuf Kala untuk berpraktek juga di rumah sakit beliau kemak medical care saya juga mengajak Hilman mendorong dia untuk segera menjadi psikolog dan kemudian juga bersama teman-teman yang lain untuk aktif di kemak medical care Hilman seorang pekerja keras ada dua titik yang dia bisa bertemu dengan saya satu keseriusannya dan kedua karena dia seniman seperti tadi itu saya dulunya adalah orang Aceh yang juga suka berdendam nah dia sangat bersungguh-sungguh lembut hati dia punya pendekatan memang pendekatan dia individual itu yang khas sekali karena Hilman ini memanggil orang dengan sebutan yang sangat spesifik dan nyaman ya misalnya manajer kami Mbak Nia dipanggil Tante ya Nana dia panggil Ci karena Nana ini mukanya agak seperti sekali gitu keturunan Tionghoa jadi panggil Ci Nana jadi semua-semua itu mempunyai panggilan sendiri kepada saya saja tidak berubah saya tetap jadi begitulah pendekatannya ini luar biasa kemudian dia andai sekali memahami orang misalnya dia tahu benar bahwa saya tidak sempat menuliskan bahan yang diperlukan oleh anak-anak kita pra-remaja dan seterusnya dalam masalah perkembangan dirinya yaitu dari persiapan prabalik sampai bagaimana isu-isu tentang seks dan pornografi itu bisa tersampaikan kepada anak-anak karena dari perjalanan kami bersama itu kami menangkap bahwa ibu-ibu mempunyai orang tua terutama juga ayah mengalami kesulitan untuk menyampaikan isu-isu yang sensitif berkaitan dengan tahapan perkembangan seksual anak kepada anak kandungnya sendiri teman saya yang paling intensif berdiskusi ada ini adalah Hilman jadi begitu kerasnya upaya dia untuk bisa memujudkan apa yang saya inginkan tapi belum bisa saya lakukan maka Hilman bekerja keras dengan beberapa orang temannya dan menghasilkan buku Encyclopedia mohon maaf saya mungkin nanti akan menunjukkannya saya tadi sudah terfikir tapi belum sempat mengambil untuk saya tunjukkan nah buku Encyclopedia ini sebelum pandemi habis tapi karena perubahan-perubahan yang terjadi pada anak-anak kita dengan gadget dan game dan dampak kerusakan otak dan pornografi dimana kebetulan sekali Allah izinkan saya menjadi pimpinan penelitian ilmiah itu merupakan hasil kerja kita bangsa Indonesia yang membuat kita menjadi satu-satunya bangsa di dunia yang melakukan perintian terhadap kerusakan otak anak-anak berusia 12-16 tahun perintian lainnya dilakukan untuk orang dewasa berusia 18 tahun nah Hilman mewujudkan buku ini saya belum sempat lagi memproduksinya karena ingin dirubah mengalami perubahan yang luar biasa nanti ayah bunda insya Allah akan dikabari sekarang mencapai bab 7 sekarang yang saya sebetulnya ingin kejar supaya dia bisa melihat penyempurnaan buku tersebut itu akan dibagi menjadi buku umum ada 4 insya Allah buku umum buku anak laki-laki buku anak untuk anak perempuan dan sebuah buku kecil atau surat saya untuk orang tua sekarang baru mencapai bab 7 saya mohon doanya supaya sehat tim yang saya bekerja sama juga dimudahkan Allah nah kemudian father time parent time itu juga saya diminta untuk mengedit tetapi saya dalam keadaan kurang sehat sebetulnya saya harus menambahkan satu atau tiga tulisan untuk menguatkannya tapi kemudian Hilman bilang dia mau segera ingin menerbitkan buku tersebut nah Hilman bekerja geras suka menyampingkan dirinya kalau dia sakit terus utamanya itu adalah menyenangkan orang suasana akan sangat berubah kalau dia datang ke kantor dan untuk cukup lama di bawahnya konsul remaja itu dengan pergembangan dan bimbingan dari apa kiruan tentunya adik saya saya memang serahkan masalah konsul remaja ini ke tangan beliau selain daripada masalah parenting untuk ayah di pada satu titik tadi dimana hasil yang kami peroleh dari lapangan bagaimana komentar anak-anak tentang ayah maka saya panggil adik saya ini dengan Benri dan anak-anak saya Benri Hilman dan Firdaus dan saya mengatakan begini begitu rupa dan saya tidak sanggup menggelandang masalah isu ayah ini karena saya perempuan dan ibu-ibu terus kemudian saya akan fokus pada penelitian ilmiah tentang pornografi silakanlah berpisah dari hiasan kita dan buah hati terbentuklah sebuah organisasi tolonglah bergerak menegai keayahan ini Alhamdulillah Allah izinkan sampai kepada titik yang sekarang saya bunda tahu satu di antaranya adalah Hilman terutama setelah hiasan kita dan buah hati karena satu dan lain hal terutama karena pemerintah tidak berespons terhadap parahnya kerusakan otak akibat pornografi ini saya merasa tidak ada berat sekali bagi saya untuk melanjutkan perjuangan ini dengan resmi maka saya bubarkan hiasan kita dan buah hati sehingga Hilman Firdaus penuh bergabung dengan langkah kita yang sekarang ayo berdekatan dengan Fandermed saya menyimpan banyak sekali kenangan indah terutama sebagai ibu yang anaknya selalu berusaha menyenangkan hati ibunya dalam berbagai hal terutama tadi yang menjadi psikolog menjadi trainer menjadi konselor buat adik-adiknya buat anak-anaknya menjadi istri menjadi suami bagi istrinya menjadi ayah bagi kedua anaknya dengan cara yang sangat baik Masya Allah Seberat Allah menjadi anak buat ayahnya dan saudara bagi saudara-saudaranya dan bagi kami semua kenangan indah ini saya pelihara dan saya simpan saya berusaha tetap menyemangati keluarganya dan juga menyemangati diri saya sendiri di usia yang sudah sangat tua ini semoga banyak sekali bisa anak-anak dan saudara-saudara penting dari kebersamaan bersama Hilman Al-Madani semua telah ditakdirkan Allah 50 ribu tahun sebelum dunia ini diciptakan kewajiban kita sekarang dan itu yang saya kebuahkan pada istrinya sore hari ini sekalipun nanti kita akan dengarkan tentang dia kita hanya harus semakin meningkatkan ketakuan kita bersabar dan memelihara sangka baik kepada Allah itulah ingin bisa saya sampaikan tidak mengambil waktu terlalu banyak sekali lagi terima kasih telah bergabung di sini saya ingin rasanya mengulurkan tangan saya dan mengulurkan hati saya kepada semua saudara-saudara di sini marilah kita saling berpegangan tangan tantangan terhadap kita semakin besar bencana yang paling besar itu adalah kerusakan otak pada fungsi melihat otak akibat layar yang tidak sengaja dilihat oleh anak kita dan detik per detik para bisnis pornografi yang setelah pelajar yang setelah saya pelajari sejak tahun 2002 menggunakan setiap detik untuk memasarkan produknya dan menjadikan anak kita yang sekecil apapun menjadi target marketnya ini bisnis yang menghasilkan uang di atas penjualan senjata kalau narkoba kecil bahkan penjualan senjata bisnis pornografi di atas jadi inilah mungkin ke depan akan kita bahas bersama-sama saya sedang mencanakan atau merencanakan bekerjasama dengan father man untuk menyampaikan kembali beberapa isu penting tentang masalah bencana pornografi ini terhadap anak dan keluarga begitu dulu terima kasih banyak terima kasih banyak ya Irwan dan Firdaus atas kesempatan ini dan marilah kita pupuk ini semangat juang keteladanan dan ketubuhan terhadap terhadap perjuangan yang tradisi diberikan teladannya oleh Hilman seolah Allah penerimanya mengepun nanasanya melapangkan kuburnya menguatkan anak istri dan anak anak yang ditinggalkan dan sebuah kita tetap bekerjasama di jalan Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Masya Allah Jazakilah Ibu Eli yang sudah menyampaikan surahan hatinya bagaimana pengalaman berinteraksi dengan Hilman bertahun-tahun sampai Ibu Eli termasuk yang mendapatkan pengalaman yang sempat diceritakan kami bagaimana malam sebelum Hilman meninggalkan merasakan bagaimana ada perasaan untuk bangun tengah malam itu mendapatkan kabar tentang kebergan Hilman dan itu yang tentu saja kita rasakan hari ini 10 hari Hilman meninggalkan tapi kita tetap berharap bahwa perjuangannya terutama bagaimana hasil karyanya tadi Ibu Eli menceritakan salah satu karya beliau kalau saya mendapatkan disini ada beberapa buku karya beliau beliau pertama membuat buku yang pertama adalah Muhasabah yang disebutkan disini buku hasil dari skripsi beliau juga ada Muhasabah sebagai terapi alternatif itu juga atau ada juga buku beliau yang ini terkait dengan pengalaman sebaik mengapa anak perlu pendidikan seksualitas buku yang juga memberi inspirasi mengapa kita mengajarkan pendidikan seksualitas kepada anak kita terutama juga ada buku yang tadi kita berharap buku ini bisa rampung segera Ibu Eli bisa memberikan supaya segera rampung itu buku Ensekskopedia yang sebenarnya kumpulan tanya-jawab mengenai masalah seksualitas anak ini anak Ibu tunjukkan Masya Allah itu yang sudah terbit dan habis dan nanti mudah-mudahan kita bisa produksi lagi nah ini Ensekskopedia mungkin sekilas mengenai judul buku itu sendiri sebelumnya itu hasil diskusi panjang jadi waktu awal beliau nulis buku itu Hilma beran nanya dan itu sejarah kenapa ada judulnya dulu bukunya tanya-jawab apa terus waktu itu saya spontan ini lengkap gak bahasan seksnya mudah-mudahan lengkap berarti kayak Ensekskopedia kalau gitu udah diganti aja jadi Ensekskopedia waktu itu dia bilang nah itu yang akhirnya muncul istilah Ensekskopedia dan buku yang terakhir yang beliau tulis dan ini buku yang menurut saya saya tak bosan membaca apalagi di awal-awal meskipun belum disempurnakan oleh guru kita Bu Eli buku yang ditulis yaitu buku Parent Time nah ini saya membacanya dan izinkan saya membaca satu bab singkat saja ini pengantar yang saya waktu membacanya itu gak bisa menahan bagaimana beliau menulis ini dengan hati yang benar-benar tulus untuk menggugah perasaan kita dan ini ciri khasnya kahilman ya kalau nulis itu atau menyampaikan sesuatu kita tuh merasa hanyut dalam apa yang boleh urai di buku Parent Time ini yang diberi judul 7 tahun pertama yang begitu berharga di bawah pertama ini ada kisah yang beliau ini kisah yang menurut saya patut kita dengar ini bagian tulisan beliau ya belajar kisah kasih seekor induk terenggiling beliau memberi pengantarnya di quote-nya naluri setiap orang tua adalah menjaga anaknya meskipun yang yang ia lakukan akan membahayakan dirinya suatu ketika ini kata beliau saya bacakan babnya singkat saja suatu ketika saat membaca sebuah pesan Whatsapp dari Bunda Eli Risman seketika saya terduduk lemas dalam pesan Whatsapp tersebut terdapat sebuah kisah inspiratif yang ditulis secara anonim selepas membaca kisah sederhana yang menggugah tersebut tanpa terasa air mata saya menetes berikut saya kisahkan ulang kisah tersebut suatu ketika seorang pejabat berserta beberapa koleganya sedang singgah di sebuah kota di kota tersebut mereka melihat pedagang kuliner yang sedang mempertontonkan proses penyembelian terenggiling hidup sampai memanggangnya pejabat dan koleganya merasa tertarik mereka ingin menyaksikan sendiri seluruh proses penyajian hidangan lezat itu konon setelah tertangkap terenggiling yang ketakutan itu akan menunjukkan sikap defensifnya secara naluriah terenggiling tersebut secara otomatis akan menggulung dirinya sendiri seerat mungkin sampai membentuk lingkaran atau bola proses penyajian hidangan terenggiling tersebut adalah sebagai berikut setelah dipilih pembeli dengan sekuat tenaga penjual akan menarik tenggiling yang meringkuk tersebut hingga lurus setelah itu mulai dilakukan proses pembelahan dada dan juga perut bahkan organ dalamnya pun dikeluarkan kemudian dicuci bersih dijepit dengan jepitan besi dan kemudian dipanggang di atas bar api sampai semua sisik tebal pada tubuhnya pun rontok dari banyaknya penjual tersebut salah seorang penjual yang memilih tenggiling berbadan gemuk telah bersiap menarik tenggiling tersebut hingga lurus namun walau sudah sekuat tenaga yang masih tak mampu menarik lurus tenggiling itu orang-orang menyaksikan menjadi heran penjual yang masih muda dan kuat pun merasa kehilangan muka maka dibantinglah terenggiling malang itu ke lantai dengan keras sambil menjelaskan kalau terenggiling akan membuka diri jika kesakitan tidak disangka batinan berkali-kali itu malah membuat terenggiling meringkuk lebih erat mata sipit terenggiling yang semula terlihat ketakutan kini tertutup dengan rapat dari moncongnya yang runcing mengalir darah segar tetapi tubuhnya tidak menjadi lurus sedikit pun malah melingkar dengan semakin erat rombongan pejabat yang menyaksikan pun merasa tidak tega melihat kondisi terenggiling tersebut mereka melambaikan tangan memberi syarat kepada sang penjual agar tidak meneruskan proses tersebut namun sang pemuda penjual masih belum puas diambillah jepitan besi lalu terenggiling tersebut diletakkan di atas api panggangan sisik yang keras menjadi rontok dan boter bakar pun menyebar luas tetapi prosesi terenggiling tetap tidak berubah penjual itu pun merasa tidak lagi berdaya dia menggelengkan kepala sambil berkata terenggiling ini pasti bermasalah tidak layak dikonsumsi sambil membuangnya kelahan pasir yang terletak di belakangnya kemudian dipilihnya lagi doa ekor terenggiling yang lain kali ini proses pengolahan berjalan lancar tidak sampai lima menit selesai ketika salah seorang dari rombongan pejabat tersebut sedang membayar tanpa sengaja dilihatnya terenggiling nahas yang dibuang di atas pasir tadi pelalahan terenggiling tadi terenggiling itu meluruskan tubuhnya kelopak matanya terbuka sedikit disusur dengan beberapa kedutan yang membuat tubuhnya lurus dan kaku hingga akhirnya tak bernyawa lagi seiring tubuhnya menjadi lurus mereka dikejutkan oleh gerakan lembut dari perut sang terenggiling yang terkapar muncul seekor tenggiling kecil yang tubuhnya transparan hanya sebesar tikus perlahan yang membuka mulut kecilnya seakan memanggil induknya yang sudah tak bernyawa pemandangan tersebut membuat semua orang terpana bayangkanlah berat badan tenggiling itu tidak lebih dari lima kilogram tubuhnya telah mengalami bantingan dan pembakaran tetapi sambil nafas sampai nafas terakhir tenggiling tersebut masih saja melindungi anaknya tubuh yang telah terpanggang hingga setengah matang serta sisik yang rontok karena sengatan panas api ini tak menghalangi sang induk untuk tetap melindungi keutuhan jiwa dan raga anaknya kuatan semangat yang dimiliki oleh tenggiling tersebut telah jauh melampai batas kehidupan cinta kasih induk hewan induk hewan saja bisa menjadi begitu mengaruhkan apalagi cinta kasih dari ibu seorang manusia pastinya akan lebih menyentuh hati masya Allah ini satu dari sekian tulisan yang saya belum tuntas nih ayah bunda membaca buku ini atau membacakan di hadapan ayah bunda semua tapi ini buku yang sebenarnya sangat menginspirasi untuk kita bermuasa sahabat diri dan itu masya Allah yang bisa ayah bunda lakukan dan ayah bunda bisa mungkin bagi yang sudah punya bisa men-share isi tulisan ini agar menjadi jariah buat beliau di beberapa sosial media jika bisa membelinya untuk dihadiahkan pun baik dan itu yang kita usah payahkan agar buku ini bisa bisa apa bisa diterima oleh banyak kalangan dan dinikmati oleh banyak orang agar memberi manfaat makasih kak Ilman karena sudah memberikan bagaimana buku yang sungguh sangat memberi inspirasi bagi kita dan malam ini insya Allah diantara yang kita akan juga sampaikan setelah tadi kita sampaikan buku dan tentu ada juga kenangan bersama dimana kita akan mendengar beberapa orang yang pernah berinteraksi dengan kak Ilman dan merasakan manfaatnya beliau ini orang yang boleh dibilang paling rajin mengikuti beberapa sharing kelas khususnya yang diisi oleh kak Ilman bahkan beliau sangat aktif juga di sosmed dan sering berbagi tentang ilmu yang sering kami sampaikan di platform Father Man beliau juga sebelumnya adalah salah satu artis yang berinteraksi sering beberapa pernah main di sebuah film ternama waktu itu dan sekarang berkhidmat ingin menjadi seorang ibu dan berusaha untuk bisa komit terhadap ilmu parentingnya dan banyak sumber yang belum pelajari termasuk Reka Hilman kita minta salah satunya dari Kak Alda Parmeira Galda Pratiwi yang selaku bunda dari Saladin dan Ainun tapi sebelumnya izinkan mungkin ada beberapa cuplikan video tentang bagaimana Saladin dan Ainun waktu berinteraksi Bajanangka Hilman dan Kak Bedau silakan operator saya pakai ini ada anak yang berdiri sepansain yang train Ainun sehat Alhamdulillah Alhamdulillah Ainun pas berapa SMA pas 2 ya ampun kelas 2 ya dasar ini salah dokter kita beralih ke Syakira Insya Allah silakan Galda Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum saya Alda sebenarnya masih ragu ya kemarin menerima tawaran dari guru saya Ustaz Benri buat mengisi disini gitu rasanya kurang pantas gitu karena saya belum bisa melakuin apa-apa gitu belum bisa lancar gitu ya melanjutkan estafet perjuangannya Kak Hilman gitu tapi sebisa mungkin Insya Allah saya disini akan memberikan pandangan dan pengalaman saya ketika kami anak-anak saya dan suami saya Kak Doni gitu ya bareng menimba ilmu bareng Kak Hilman gitu jadi waktu tahun 2000 Bismillahirrahmanirrahim tahun 2000 berapa ya 2020 kalau gak salah saya dan suami memang ada perlu belajar lagi masalah parenting gitu saya istihoro saya berusaha buat belajar gitu ya dan Allah mempertemukan saya dengan guru-guru saya terutama ada Ibu Elie Risman Assalamualaikum Ibu terus saya ketemu disini Masya Allah oke nak ada Iruan yang saya kenal juga dari ketika kami bergabung di film ketika cinta bertasbih gitu dan skenario Allah mempertemukan saya dan guru-guru kami termasuk Ustaz Ajo Benri Kak Daus dan yang saya sayangi disini yang menjadi guru baru bagi saya adalah ada Umirika dan anak-anak Kak Hilman ada Nabil dan ada Fikri dan ada Nabil dan ada Akilah terakhir yang membuat saya merasa sangat merasa sangat sekali terhormat ketika Kak Hilman masuk ke DM saya meminta saya untuk memberikan testimoni dari bukunya beliau pengalaman saya dan suami saya ketika saya diajarkan sama beliau beliau guru yang gak pernah menggurui Kak Hilman itu guru yang mengajarkan saya kalau belajar itu membersamai dari situ saya belajar ketika saya mengajarkan anak-anak saya saya membersamai anak-anak saya saya bukan belajar tapi saya harus membersamai karena membersamai itu saya menjadi belajar saya dan suami saya menjadi menjadi belajar ketika kami membersamai anak-anak kami dan itu tidak lepas dari ilmu-ilmunya Kak Hilman ilmu-ilmunya Benri ilmunya ayah ilmunya Kak Daus setelah beliau meminta tolong kepada saya untuk memberikan testimoni di buku bukunya Hilman selalu dinanak pertama saya bilang bunda boleh enggak kalau Kak Daus Kak Hilman nanti jadi mentor saya disitu saya merasa hikmah dari saya belajar bersama Kak Hilman itu bukan untuk menggurui tapi selalu mempersamai jadi saya selalu menyadarkan diri saya dan suami saya ketika ada masalah dengan anak-anak saya harus mengingat pesannya Kak Hilman harus membangun koneksi sebelum kita mengkoreksi anak-anak di ujung hidupnya Kak Hilman Kak Hilman ketika saya membaca bukunya Kak Hilman dari awal sampai akhir karena saya harus memberikan testimoni bukunya beliau dari situ saya tahu tentang sabar sabar itu yang Kak Hilman ajarkan kepada kami lewat praktek yang beliau lakukan di saat beliau menulis buku sabar itu adalah aktif sabar itu enggak boleh pasif di saat Kak Hilman lagi sakit Kak Hilman berjuang menulis buku dan itu yang membuat saya malu sebenarnya Kak Hilman selalu bilang sama saya ketika di DM itu jangan pernah lupakan doakan anak-anak Kak Hilman mau ikut Saladin beliau bilang begitu waktu Saladin berangkat bersama suami saya ke Andalus Kak Hilman bilang jangan jangan lupakan Kak Hilman dia Saladin bilangnya gitu jadi saya baru apa ya merasakan kehilangan pada saat memang Kak Hilman ini bukan hanya guru saya dan suami saya tapi juga guru anak-anak saya jadi disini kami sekeluarga belajar belajar dari Kak Hilman bahwa pembelajar itu cukup dengan kesederhanaan terima kasih Kak Hilman untuk segala ilmu-ilmunya doakan kami semua bisa meneruskan legasinya Kak Hilman mohon maaf saya ketika saya sebagai murid banyak salah kiranya itu saja dari saya selaku murid Kak Hilman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Tullah Berkatuh kasih Kak Alda yang sudah berbagi sebenarnya banyak pihak yang sudah mendm kami menceritakan banyak hal merasakan bagaimana perubahan di keluarga bahkan kemarin istri beliau juga cerita saat wafat beliau banyak yang menceritakan dulu anak saya begini-begini sekarang sudah kuliah disini dia sudah tidak lagi minder seperti dulu sekarang lebih pede dua anak saya pecandu ini sekarang sudah sukses dan macam-macam banyak yang ingin berbagi dan kami pikir itu jadi kisah yang mungkin juga sudah dirangkum oleh keluarga dari Kak Hilman dan tentu saja kami juga tidak ingin juga menghilangkan bagaimana jasa-jasa dari orang-orang sekitar tentu Kak Hilman juga tumbuh menjadi sosok yang luar biasa ini juga karena banyaknya guru yang berinteraksi dan bersama beliau tapi di antara memang keunggulan Kak Hilman ini tadi mungkin ayah bunda sudah tahu bahwa Kak Hilman ini punya sisi yang perenungan mendalamnya sisi multi-talentnya beliau dari sisi keseniman orangnya serius betul serius tapi kalau bercanda pun masih bisa nyambung dengan kami nah disini kami sampaikan ada beberapa salah satu yang sangat berkesan bagi kami salah satu video yang beliau kirim dan ini adalah rendungan parenting yang menjadi pembelajaran buat kita mari kita simak rendungan parenting dari Kak Hilman kemiskinan memang membawa kami pada jalan yang harus ditempuh panjang anak perempuanku satu-satunya yang ditinggalkan ibunya meninggal saat melahirkannya kini telah bersih enam tahun putri cantikku selalu ceria meskipun aku tak mampu membiayanya untuk sekolah kurang dari layak tapi mampu membuat putriku selalu tersenyum meskipun aku tahu aku tak mampu membuatnya bahagia anak sekecil itu terbebani dengan urusan rumah tangga tapi aku tak pernah mendengarnya mengeluh namun saat itulah semuanya terjadi hal yang membuatku tak berdaya penci pada diriku sendiri suatu ketika sepulang kerja sebagai buruh aku merasakan lelah luar biasa capek aku ingin segera sampai di rumah tapi begitu tiba di rumah aku melihat semua barang berserahkan di barang mana panci piring-piring yang belum dicuci semuanya berantakan aku marah sejadi-jadinya apa yang kau kerjakan seharian rumah seperti kapal pecah ayah ini sudah lelah tahu kamu tega ayah ini sudah kerja lagi membereskan rumah ini kataku saat itu tapi ya aku belum selesai bicara namun sudah aku potong ah kamu keterlaluan bereskan rumah ini cepat ayah gak mau lihat rumah seperti ini kataku selain melangkah pergi meninggalkannya sendiri aku akan tidur di rumah yuk darmi saja aku malas tidak dengan kadang berantakan kayak gini ini renungan parenting yang sebenarnya panjang tapi sengaja dipotong oleh admin atau operator untuk sekadar memberitahu bagaimana penhayatan dan pendalaman dari apa yang kami sampaikan itu banyak sekali ya dari wisi tulisan cara beliau menjadi seorang trainer konselor di depan bersama anak-anak orang tua sangat apa aktif dan termasuk penjiwaan beliau itu salah satu yang kami ambil dari channel youtube beliau ya Kak Hilman Almadani dan tentu saja malam ini kita sudah pukul 20.50 ayah bunda kami akan teruskan bagi yang mungkin merasa ada keperluan lain kami tidak memaksa tapi kami ingin tuntaskan ini karena ini ada satu hal yang kami perlu perlu dengarkan kesaksian atau pembicaraannya orang yang kami pikir sangat kenal dengan beliau dekat dan kami melewati banyak masa kita berempat father man squad yang kita menyebutnya bahkan kita punya program khusus yang kita beri nama brother ngobrol together dan ini diprakar saya oleh salah satu guru yang kami menjadikan abang bagi kami ya mau gak mau kita harus tahu bahwa memang usia beliau lebih senior dan kita panggil ayah Hirwan Assalamualaikum 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 yang banyak pengalaman berinteraksi dengan Hirwan karena di awal langkah kita berdiri itu termasuk kita menggagas bersama dengan Kak Hilman itulah karena terinspirasi juga dari keinginan Ayah Irwan untuk membuat dulu kita punya sekolah ya nama Ayah Irwan namanya Rumah Soleh mungkin ada yang ingin Ayah Irwan sampaikan mungkin buat Ayah Bunda disini kalau mungkin diajak ngobrol saya juga bingung ngobrol apa nabrol kita kan kita tahu lah kita punya grup WA berempat dan selama 10 hari ini grup WA itu berduka sepi sekali biasanya kita saling bercanda Hilman termasuk yang biasa di tengah sakitnya bahkan sempat-sempatnya meledek biasanya jadi korban buli Ayah Irwan bilang om kan udah tua itu biasanya khas Hilman sabarlah om ya biasanya hal itu Ayah Irwan Alhamdulillah termasuk yang bersabar yang membimbing kami apa yang bisa Ayah Irwan sampaikan Ayah Irwan ya setbener ini masa-masa sulit bener ya masa sulit itu bagi kita berempat yang jelas ya Bapak dan Ibu sampai terasa ke ruang ruang WA di grup kami gak tahu juga mau menulis apa gitu ya Kak Daus menulis apa juga gak tahu mau dibercanda apa mau kita menulis program apa kita gak jelas jadi ini masa-masa yang sepi itu mengguncang sampai ke dalam ruang-ruang WA gitu ini masa-masa yang sulit lah gitu ya Bapak dan Ibu tapi kalau membicarakan Kak Hilman sudah barang tentu saya Musa Dendri Kak Daus gak bisa melupakan satu nama yaitu guru kami kakak saya Bu Elir Rizman saya merasakan betul beliau menahan tangis gitu yang sangat luar biasa ya karena saya menjadi saksi sejak 25 tahun yang lalu lebih gitu bagaimana beliau berdarah-darah gitu untuk mendirikan apa ya memperjuangkan persoalan pengasuhan ini saya merasakan sepi yang luar biasa dahulu itu bagaimana beliau berbicara soal pengasuhan tapi orang juga gak begitu peduli dengan urusan-urusan ini itu yang pertama saya menyampaikan gak bisa kita kita saya terutama yang gak bisa melupakan kakak saya memanggil beliau kakak ini yang kedua set bendri adalah kalau membicarakan kak ilman ini kalau di sisi saya saya juga gak bisa melupakan orang yang paling saya cintai juga yang almarhum istri saya Bu Eris Kresno di dalam hidup saya itu dua orang ini adalah pejuang sampai batas dua orang ini punya kesamaan yang luar biasa Allah memanggil orang-orang hebat ini saya bersaksi bahwa almarhum istri saya apa ya dengan semua kekurangan puluhan beliau sama lah seperti ilman ya gak mempedulikan gitu apa ya kesehatan badannya terus berikutnya ilman saya ilman dan almarhum istri saya itu saya kemarin itu mengulang membaca dari awal chat saya dengan Hilma di WA jadi saya kaget luar biasa bahwa ilman ternyata almarhum itu sekitar istri saya itu sakit enam tahun lebih dan saya baru ngah gitu kalau ilman setiap pekan bahkan dalam sepekan itu dua kali khusus mengirimkan doa gitu buat ini buat almarhumah istri saya dan doa-doa itu beliau minta bukan hanya sekedar saya baca tapi beliau minta memang khusus beliau panggil saya om gitu om doanya dibacakan buat buddha gitu beliau memanggil istri saya buddha jadi saya bacakan saya baru tahu gitu bahwa masya Allah orang yang paling istiqomah itu di samping adik-adik saya Ustaz Benri dan kalau Ustaz Benri dengan istrinya Nita ini benar-benar inilah apa sampai akhir saya sampai saya sakit itu jam berapa ya malam-malam jam 2 malam kamu gadang itu untuk ngantar ke rumah sakit kemudian ini yang pertama yang saya scroll saya melihat Masya Allah doanya gak hanya sekedar dia tulis tapi dia mohon untuk dibacakan yang ketiga Ustaz Benri adalah teman-teman Bapak Ibu yang bilang kalau ini juga masa-masa yang sangat sulit sangat sulit saya pikir Ustaz Benri juga merasakan waktu itu ketika kami mengadakan penyapihan kami saya saya juga mohon maaf hari ini kepada kakak saya kepada Ustaz Benri kalau ada waktu itu langkah-langkah yang salah kakak saya gak berkenan kami berusaha untuk saya Kak Ilman Al-Mahrum Ustaz Benri dan teman-teman yang lain berusaha untuk berjalan berjalan menapak menapaki dengan sebuah organisasi baru bukan untuk melawan sebenarnya tetapi kami tahu persis bahwa saya secara pribadi saya tahu persis kesehatan kakak saya saya tahu Kak Eli ini Kak saya ini pingsannya jatuhnya gitu gak peduli tentang apa kesehatannya waktu itu kita berpikirkan apakah kita gak membantu dengan kita juga mencoba untuk menjalani sebuah organisasi supaya daya sebar soal pengasuhan ini menjadi lebih baik dan spesifiknya waktu itu kita memang concern dikayahan dikayahan nah kemudian dengan Ustaz Benri dengan Kak Daus kita adalah tempat kecil di di Depok gitu nah ini yang sangat luar biasa harusnya ada anak saya dia ini yang berbicara juga Kak Ilman itu kan tinggalnya jauh di Kaleders dan dengan motor tuanya itu gak tua-tua banget melaju ke Depok dan kadang-kadang juga di Depok itu saya jujur saja kadang-kadang kita masih juga gak ada yang mau kita kerjakan dan Hilman gak marah waktu itu paling dia selalu mendoakan semoga om berkahnya kadang-kadang saya memaknai apa ini menyindir apa atau apa tapi itulah yang dilakukan Hilman kemudian dia pulang itu yang ketiga yang keempat adalah jadi masalah bagaimana kita kagumnya karena beliau orang yang paling on time paling jauh paling jauh paling on time kita kebayang berapa lama Man ya satu jam setengah lah kita kebayang naik motor yang terakhir yang terakhir adalah ini di WA-WA khususnya karena saya dengan Hilman ini hubungan kami agak aneh gitu ya kalau saya dibully sama Usad Dendri sama Kak Daus nah beliau ini penengahnya menghibur-hibur saya lah gitu jadi kadang-kadang setelah kita baca-baca-baca begitu beliau secara khusus WA saya gitu sabar ya om adik-adiknya memang begitu gitu padahal Kak Ilman juga bully saya gitu sabar ya om gitu dan kemudian kadang-kadang juga beliau yang menguat-kuatkan saya di dalam dunia kayaan ini nah yang terakhir ini teman-teman Bapak dan Ibu yang mulai Allah SWT mohon doa gitu saya juga adalah pesan-pesan dari beliau untuk apa ya saya Usad Dendri Kak Daus untuk lebih istiqomah dan isti meroria untuk bergerak di dunia kayaan ini gitu karena banyak sekali pesan-pesan beliau yang menyampaikan om ini ada data terbaru om ini ada penelitian terbaru gitu dan semuanya itu bagi saya saat sekarang ini adalah Apa ya Pesan yang Harus kita kerjakan ke depannya Terutama saya dengan Ustadz Bendy dan Mungkin itu kali Ustadz Bendy Masya Allah ya Memang dulu awalnya Sebelum bergabung Dengan langkah kita Kailman itu sempat mendirikan lembaga Para psikolog ya ada Saf namanya itu Sari Ilman Anita Firdaus Jadi waktu itu saya sama Irwan Lebih aktif di Seto Neno Waktu itu kalau gak salah Dan waktu itu Tiba-tiba saya menawarkan diri Karena kita ada keinginan mau bangun rumah soleh Dan mau bikin program buat kayahan Sehingga kita bikin lembaga Sebelum gabungan Ke langkah kita Ilman menawarkan Gabung aja Ben ke Saf Jadi kalau Benri masuk namanya jadi In Saf Jadi in Saf itu masuk Dalam gitu, Saf itu barisan Jadi in Saf Jadi saya waktu itu bercanda Setelah saya masuk Kemudian kalian tobat semua Tapi setelah itu Akhirnya kita berpikir Di situ ada tawaran di Irwan Kita bikin lembaga Dan menemukan Menentukan nama langkah kita Juga perdebatan yang panjang Kita menentukan nama Selangkah kita Dan beliau membuat jingglenya Jingle langkah kita Yang saya juga nyari-nyari Itu datanya dimana Tapi beliau yang Pertama kali bikin Dan support Tentang termasuk lembaran Keayahan yang akhirnya kita terbitkan Rutin waktu itu Sampai yang justru Yang kami sempat Kita sempat Berpisah Dan pengertian Setelah langkah kita Mungkin aktivitasnya Mungkin sempat vakum Bukan vakum Sebenarnya ada beberapa hal Ke Ilman memilih Untuk aktif Di dunia Psikologi Pendidikan Konselor di Betul Mukni Dan bersama Cingdaus Kandaus Tapi setelah itu Kita dikembangkan lagi Ibu Eli Tahun 2018 Itu awal kami Lebih intens Berinteraksi Dan sampai Kami membuat program Yang namanya Kami selalu berempat Itu brother Ngobrol together Di social media Pada saat Ke Ilman Tiba-tiba mulai sakit Tepatnya Pada saat Pandemi Saya ingat Bila mengeluhkan Sakit Apa namanya Di perutnya Dan bolak-balik Dan akhirnya Beliau Di vonis kanker Dan beliau Berapa kali Tidak bisa tampil Maka kami Sebab bentuk penghormatan Kami bilang Kita gak bisa tampil Lagi brother Kalau gak ada Ilman Makanya Brother kita offkan Sampai sekarang Dan akhirnya Sampai Ke Ilman Pergi Dan Satu hal yang Kita ingat Bahwa beliau Masuk di saat sakit Termasuk Yang berusaha Untuk selalu Menyembunyikan Kelukesahnya Orang yang selalu Berusaha untuk Menyembunyikan Kelukesahnya Tapi saya ingin Sampaikan Boleh gak Sebelum kita Nanti dengarkan juga Ada satu Poin penting Ada satu message Yang dikirimkan Ke Ilman Untuk kami Dan kami baru Ngeh membacanya Dan itu yang Saya merasa Bersalah Dan itu Semakin menguatkan kami Ini message ini Ternyata Belotek Di FB Dan di Instagram Dan ini yang saya Ketika membaca Message ini Berulang-ulang Saya sampai Berpikir Ya Allah Ini memang Salah satu Pesan beliau Yang harus kami Jaga ya Dia Rustad Aja Benri Ayah Iwarinadi Hakimi Kak Nofridaus 45 Dan teman-teman Fardanman.id Dunia ini Tak pernah berhenti Berputar Dengan segala Hiruk-pikuk Dan permasalahannya Hingga masanya Tiba Bakhtera Perjuangan kita pun Tak boleh terhenti Agar bisa Mengimbanginya Teruslah Mengayuh Biduk Agar Bakhtera ini Tak henti Melaju Maafkan Saudaramu Yang harus Berlabuh Sejenak Di sebuah Dermaga Semoga Kelak diri ini Bisa kembali Berlayar Untuk Membersamai Perjuangan kita Wahibukumillah Saya selalu Menyimpan Dan saya bilang Saya akan ingat Sebuah pesan singkat Yang ditulis Oleh Keilman Untuk kami Bertiga Dan tentu Ini juga Buat pesan-pesan Buat siapapun Di sini Saya yakin Teman-teman Keilman Banyak di sini Saya ingat Di sini Ada Mbak Hanifah Hasna Di sini Juga ada Mbak Yosi Serani Tauni Yosi Tadi Saya ingat Ada Bunda Ulansari Juga Ada juga Mbak Kodar Dan Ada Mbak Banyak hal Ini Saya yakin Pesan-pesan Ini Buat kita Semua Yang memang Sudah Mbak Hilman Jangan berhenti Teruslah Berusaha untuk bergerak Nyampaikan Dan itu yang bisa Rasakan Dan diantara hal yang menyenangkan Dari Hilman ini Beliau termasuk yang memberi Perwarnaan baru Ketika kami Berinisiatif Menyampaikan Sebuah Show Tentang Keayahan ini Kalau selama ini Show itu Disampaikan dengan Seminar Sepertinya Agak-agak Sedikit Boleh dibilang Orang mungkin Bosan Sehingga Tercetulah Kita bikin Sebuah konser Keayahan Disampaikan dengan Cara yang Lebih Entertain Dan disitulah Kita mulai Bikin Father Man Mini Show Dan diantara Father Man Show ini Yang sungguh Sangat mendapat Apresiasi adalah Kahilman Karena Kahilman Mampu membuat Father Man Mini Show ini Benar-benar menjadi Sebuah show Pertunjukan Boleh kita lihat sedikit Tuh Coba dikan Trailernya Jutaan Anak-anak Indonesia Sebatar dari Sabang Sampai Eropi 22,1 Juta Jiwa Mereka adalah Remaja-remaja Kita Dan 32,1 Jiwa Mereka adalah Calon-calon Ayah Degeri Gitu Kepala keluarga Apakah kita Tiba-tiba melihat Jalan yang begitu Menanjak Tiba kita Bilang Ya Allah Ya Tuhan Aku Tidak Tidak Bisa Wahai Kepala keluarga Tiga kata Kunci Bekal menjadi Ayah Yang dirindukan Perbaikan diri Perbaikan pasangan Perbaikan hubungan Dengan anak Disitulah Ayah sudah menjadi Ayah Yang dirindukan Sayangnya tadi Harusnya ada lagu Yang harus Disampilkan Oleh Kak Hilman Tapi ini Karena trailer singkat Tapi bisa dilihat Di Youtube Fatherman Ya disitu Ada Tampilan Bagaimana Perform Kak Hilman Sangat Menurut kami Sangat berkesan Dengan Performa beliau Dalam Menyanyi Dan diantara Satu lagu Yang berkesan Dan ini mungkin Mudah-mudahan Satu lagu pesan Buat kami Ini ada lagu yang Saya gak tahu Apakah itu lagu karya beliau Tapi beliau itu Senang menulis lagu juga Tapi ini lagu yang Saya pikir Dalam sekeliling Maknanya Dan kami Jujur saya Akhirnya memutar Lagu ini Berulang-ulang Selama saya Dalam Masa Berkabung ini Bahkan Anak saya Sampai hafal Sampai bilang Bi Lagi dong Bi Ya Judul lagunya Sahabat Setia Mungkin kita Dengarkan sedikit Dari Kak Hilman Bagaikan permataan Begitu berharga Bagaikan cahaya Abadi selamanya Seiring semangat Dalam setiap langkah Walau kadang hati Tak selalu seia Sahabat Setia Takkan mengakhiri Walau raka ini Kamu terpisah nanti Namun Rasa Ini Kan tetap terpatri Menjadi Memori Perjalanan Hidup Ini Terima kasih Tadi saya sudah bertekad Sebenarnya untuk tidak Menangis ya Karena bagi saya Kak Hilman tidak ingin Ditangisi ya Tapi saya tidak tahu kenapa Jadi lagu Sahabat Setia itu Saya pikir Sesuatu lagu yang Nasihat buat kami Dan diantara Sahabat Setia yang saya yakin Teman-teman tahu Adalah Orang yang paling Mungkin paling sering Berinteraksi dengan Teman-teman Kalau pengen dengar lagunya Di channel Youtube Di langkah Eh maaf Channel Youtube Saya sekarang jadi Satu yang Rutin Melihat Semua Banyak Kenangan-kenangan Yang gayanya Kak Hilman itu yang Ya sangat Berkesan Lagunya tadi memang Harusnya kita dengarkan Sampai akhir ya Tapi Tahu nih Operator kita Agak-agak irit Cuplikan-cuplikan aja Mungkin karena waktu Yang memang Membatasi ya Jadi Kita ingin berkesempatan Satu-satu Boleh dibilang Sahabat Setia Yang mungkin Kalau saya bilang Di antara kami Berempat yang Sudah punya pengalaman Berantem Paling banyak Ini adalah Cingdaus Saya sebut pengalaman Berantem Karena belum sempat Belumlah kami Menjadi sahabat Kalau belum pernah Berantem gitu ya Dan Cingdaus ini Orang yang paling berantem Paling sering ya Saya nyumbat Cingdaus Karena beliau juga Dipanggil Cingdaus Sama Kak Hilman Kita panggil Cingdaus Assalamualaikum Cingdaus Assalamualaikum 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 InsyaAllah Ya Kadaus Di dulu itu Selalu mengaku Sebagai junior Ketika bergabung Karena Jenjang kita kan jelas ya Air One itu Pembina KR Kailman itu KR 1 Saya KR 2 Kadaus itu KR 4 ya 3 atau 4 31 Jadi jaraknya jauh Jadi kita itu berjenjang Jadi tingkat usia Tingkat jenjang Jadi senioritas Dan tapi ternyata Kadaus itu yang paling Di sini ya Paling apa ya Paling Banyak berinteraksi Termasuk yang Berendampingi Perlu Mungkin Bapak Ibu ketahui ya Saat Kabar menengkah Iman meninggal itu Saya sedang ada di luar Dan air One ada di luar Jadi Saya selalu Mengatakan kepada Ria Allah Apa rahasia Dari Kejadian ini Bahwa kami Selama setahun terakhir Sering berinteraksi Bahkan Membantu Datang ke rumah Menemani Saat kahiman Dalam keadaan sesak Saya ingat waktu itu Ibu Elie nelfon Nak Tolong nak Tolong Hilman sesak Saya langsung Telepon Cingdaus Kairuan Kita datang Dan kami batalkan Semua agenda Kami datang Kami datang Dan kami bilang Sama keluarga Tolong gak usah Kak Hilman keluar Tapi Kak Hilman Lagi-lagi gitu Dia bisa Apa ya Tahu-tahu Dia keluar Dan saya tahu Padahal saya dengar cerita Dia sakit luar biasa Sampai disarankan Harus Maaf ya Dia pakai morfin Tapi dia gak mau Dan dia menyapa kita Seolah-olah gak sakit Maafin ya om Maafin ya Ben Saya bilang gak usah Kenapa Saya bilang masuk Dan dia ingin menyapa kita Satu hal yang saya ingat Kami merasa Kami dekat Kami menemani Saat sakit Sampai mengantarkan ke dokter Tapi begitu meninggalnya Itu saat Saya lagi ada di Sumatera Barat Ayah Hirwan Lagi ada di Balikpapan Dan saya hanya bisa merenung Kalaupun kami pulang Kami berkhianat Terhadap nasihat beliau Untuk berjuang Jangan sampai Yaudah lah Maka saya tahu Bahwa beberapa orang Tahu bahwa saya mengisi Seminar di Sumatera Barat Dalam keadaan Emosi yang tercabik-cabik Tapi saya paksakan Waktu itu Dan disini ada Cing Daus Yang waktu Sempat datang Dan mau video-video Terima kasih Karena Cing Daus yang Grup di kami Itu menjadi Saksi bahwa Terakhir Kebegian beliau itu Cing Daus yang Secara live Mau video-kan Dan Mau ngirim foto Di kepada grup kami Cing Daus bisa kenal Sampaikan beberapa hal Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum Yang sama-sama kita Melihatkan Yang juga Para Semua Disini Teman-teman Juga buat warga besar Tidakilah selaku putri Jika saya mendengar kabar itu Saya jujur Sejak ketahuan kabar Sampai detik saya berangkat ke rumah Saya tidak bisa nangis Saya jalan kena aktivitas Saya seperti biasa Saya anggap hari itu Saya tidak tinggal kehilangan sahabat Tapi ketika saya berangkat Air mata saya pecah Saya nangis di jalan Saya tahu posisi Jam itu Ketika saya tahu Kak Hilman akan disolatkan Zuhur Dan ketika saya berangkat Saya tahu di jam itu Saya bayangkan Kak Hilman itu Sepertinya sudah Atau sedang dimandikan Kemudian saya berjalan Saya mengingat semua Kenangan-kenangan saya Dengan demarum Dan saya sambil jalan sambil nangis Sambil zikir Dan salah satu doa saya Ya Allah Di akhir Saya berhubung dengan Almarhum Izinkan saya Untuk mencium Guru dan sahabat saya Dan melukerat Sahabat dan guru saya Karena Saya TNI Dan Ayah Hilman juga tidak bisa hadir Jadi izinkan saya Dan izinkan saya juga Di kampung berkenan Saya bisa adarkan Guru saya Kelihang lahat Dan ketika saya sampai rumah Kak Hilman Masya Allah Ternyata banyak sekali yang melayat beliau Banyak sekali yang melahat Takziah ke beliau Dan saya sudah berpikir Wah ini Saya tidak bisa melihat beliau Apa yang saya harapkan Saya tidak bisa lakukan Saya ngobrol dengan beberapa teman di KBH Kemudian Ketika para keluarga Saya terima kasih sekali Untuk semua keluarga Kak Hilman Yang bisa mengenangkan saya Mewakili juga Sarpedi dan Ayah Hilman Bagaimana cara Allah Sehingga saya sudah berhadapan Di jasad Kak Hilman Dan saat itu Kak Hilman sudah dikapankan Dan wajahnya masih nampak Karena saat itu Para saudara Warga dekat Sedang menyampaikan kesaksian Pada beliau Dan saya melihat Jasad beliau Wajah beliau Senyum beliau Saya bersaksi untuk beliau Atas kebaikan-kebaikan beliau Dan doa saya dikabulkan sama Allah Saya sempat mencium Pipi beliau Kening beliau Sambil mendoakan beliau Dan saya juga Berkesempatan untuk Memeluk perat beliau Dan buat saya Dua yang sangat Senang sekali Harus sekali Saya dikabulkan semua Meskipun saya tidak bisa Menghantarkan beliau Ke liang lahat Karena saya harus berbagi Dengan Pihak luar Tapi saya terima kasih Sudah diperkenankan Melakukan Para sahabat Para rekan Para guru Para murid Para Yang pernah Bekerjasama dengan Kak Hilman Di belakang foto saya Ini foto Diampil Tahun 2007 Mungkin baru Di SN Kitabuan Saya baru berapa kali Terlibat Dan ini pertama kalinya Saya Diajak Bukan masalah Diajak Pertama kalinya Saya naik Pesawat Ini naik pesawat Pesawat itu sekarang Sudah tidak ada Namanya Adam Air Ini berangkat dengan Ibunda Rahmi Pasca tsunami Ini pertama kali Saya diajak beliau Dan saya jujur Di tahun itu Saya tidak bisa Apa-apa Terus kebaikan beliau Kemurah hati Dan beliau Tidak melihat Saya siapa Saya bisa apa Beliau Saya perangkat Dan saya tidak tahu Maksud beliau apa Dan sampai hari ini Saya selalu bersegur Sama Perkenalkan beliau Diajarkan beliau Di didik beliau Dipertemukan dengan siapapun Yang hari ini hadir Malam ini hadir Karena jasa-jasa beliau Dan sampai hari ini Saya tidak boleh Tujuk Terus jasa-jasa beliau Saya menyaksikan betul Bagaimana beliau Setiap kami keluar kota Dan saya berkesempatan Sekamar sama beliau Beliau selalu Selat subuh Tepat waktu Dan selalu beliau Membaca Al-Quran Baru setelah itu Beliau Belajar Memang beliau Suka belajar Beliau cinta banget Kalau ayah bunah Rumahnya Banyak sekali buku-buku Yang beliau suka Bahkan terakhir Ini Ini Merupakan sebuah Kelegaan Selain saya Sempat Memeluk beliau Tadi Saya Dua-tiga bulan Jadi ayah bunda Ketika kain mantu sakit Saya termasuk orang Paling ngeyel Sama beliau Karena memang Serta ini Sudah bilang tadi Sering berantem Karena saya juga Sering ngeyel Sama beliau Ya Ayah Irwin Juga jadi saksi Saya paling ngeyel Salah satu Kengeyelan Saya adalah Saya tahu Beliau itu Orangnya Kalau gak nyaman Gak nyaman Jadi ketika beliau sakit Siapapun yang mau datang Kalau beliau Selalu Tanya sama beliau Izin sama beliau Dan saya orang yang paling ngeyel Saya datang Beriarin Pada beliau Saya Silaturahmi Saya jemuk beliau Saya gak tahu Pokoknya Apakah diterima Mau gak Saya datang Karena saya membayangkan Bagaimana situasi Covid itu Orang gak bisa ketemu Tapi minimal bisa Dadah Karena saya Whatsapp Pasti jawabannya formal Akhirnya saya paksakan diri saya Terdatang Ada kalahnya Saya bisa ngobrol Ada kalahnya Saya bahkan cuma 5 menit Tapi buat saya Ngeliat beliau Dengar suara beliau Buat saya Sudah cukup Bahwa saya Dengar suara beliau Saya dapat aura beliau Dan beberapa hari Ketika saya sibuk Dan saya Akhirnya bisa berkunjung Ini menjadi pertemuan Yang paling Berkualitas Menurut saya Karena Saya Waktu itu Hari Jumat Setelah sholat Jumat Saya datang Ke beliau Kalau itu pakai izin Saya gak ngeyel Pakai izin Dan beliau Menerima saya Dan Masya Allah Dari abis sholat Jumat Sampai Maghrib Saya dimakini Itu Masya Allah Saya memelihat Pertemuan Seperti hal sebelum-sebelumnya Sampai Di akhir Hayatnya ini Ya Allah Banyak sekali Saya rasakan Betul Apalagi belakangan ini Banyak yang Mendem saya Mentestimoni saya Ya saja Saya beliau Warisan-warisan itu Banyak banget Termasuk hal yang Melekati diri saya Tentu saja Enggak lupa juga Dari Ibu Elirisman Irwan Benri Jadi Banyak sekali Termasuk Ninsat Benri Tadi saya whatsappan Sama salah satu murid beliau Murid beliau Jadi Ayah Bunda itu Kak Hilman itu Seperti yang disampaikan oleh Abang beliau tadi Kak Hilman itu Bukan orang yang Pengen melakukan ini Melang-melang Tapi dibalik Pengen-pingen Enggak mau Enggak mau Itu beliau tahu tujuan Salah satunya adalah Mungkin Sat Benri tahu Beliau itu Bernang di sebuah Lembaga pendidikan Namanya SMPT Al-Mukti Dan itu udah lama Sekali Dan kami-kami Sering Bercanda-becanda Kan beliau Kak lo betah banget Disitu Kak Lo kan banyak Yang bisa lo lakukan Saya itu ngomong beliau Itu udah lo buat Termasuk kita berempat Kak Lo kan bisa Begini-begini Begitu-begitu Kenapa sih Kak lo mau disitu Dan ternyata Emang beliau punya tujuan Salah satunya adalah Ini karena beliau Suka belajar Dimana lagi Lab gue Tentang Anak SMP Kalau bukan disitu Ada murid beliau Yang beliau tadi cerita Wasa sama saya Murid yang Kalau beliau sendiri Cerita Ususnya Muridnya Nggak tahu Waktu SMP itu Nggak tahu Mau jadi apa Tapi itu tadi Seperti Buna Elirisman Bilang Bahwa Ada panggilan-panggilan Sapan usus beliau Termasuk beliau ini Dipanggil punya Sapan usus Namanya Hanina Yang dipanggilnya Belum lama ini Beliau Belum lama Kayaknya baru hitungan hari Atau mungkin hari ini Beliau Bergelar psikolog Itu murid Kak Hilman Yang berinpirasi Dari Kak Hilman Dan sekarang Menggantikan Kak Hilman Di sekolahnya Jadi Dan setelah Di malam Ini Itu Ada para guru Di SD SMP Sedang melakukan Menjalankan Sebuah program Namanya CBA Jadi CBA Ini sebuah konsep Yang Kak Hilman buat Bagaimana Anak-anak SMP Ini punya karakter Jadi Banyak sekali Memang saya Beliau Nggak cuma Menghadirkan Buku Lagu Modul Program Jadi Ini lah Sebagai kerja kerasnya Tadi Buku Yelis Sampai Banyak sekali Yang menurut saya Ini Melekat Dimana Bukan Cuma Disayang Tadi Bunda Alda Juga udah Menyampaikan Bahkan putranya Berharap Bisa Mendapat mentor Dari Kak Hilman Maupun saya Jadi Banyak banget Jasa Dan jariah Mudah-mudahan Ini menjadi Pemberat Amal beliau Mudah-mudahan Ini juga Menjadi Jariah Yang nggak putus-putus Bagi beliau Melapangkan Kubur beliau Dan satu hal lagi Beliau itu adalah Orang yang Ahli sedekah Ahli sedekah Ya Allah Banyak banget Saya Banyak banget Dikasih Dikasih Banyak hal Sama beliau Banyak sekali Saya dibas Macem-macem Dan beliau Termasuk orang yang Apa ya Memberikan penyemangat Ya Allah Jadi Pesan terakhir Kalau boleh Saya berpesan Kita ingat Jasa Kak Hilman Ya Atas hal-hal Yang melekat Sama diri kita Termasuk Burung kita Yang diatasnya Dan meneruskan Apa yang sudah Beliau lakukan Dan tadi Pesan yang disampaikan Disampilkan oleh Tim Paterman Tidak cuma buat kami Ust. Pendri Tapi buat Orang-orang Yang hari ini hadir Lekat Banyak sekali Ust. Pendri Ya Allah Beliau itu Pernah di internet Baik Melakukan To Training Itu beliau Meregenerasi Kemudian beliau Juga Dan satu hal Bahwa Saya baru berpikir Ternyata ini Jara beliau Meregenerasi Tadi Di Almugni Beliau punya Murid Sekarang Jadi psikolognya Itu beliau Meregenerasi Desain kita Buat hati Beliau Meregenerasi Konselor Maja Dan Beliau seperti sudah Mempersiapkan Bahwa Berita saya Yang ada Saya untuk Penyikerasi Masya Allah Masya Allah Baik Masya Allah Baik Makasih Cingdaus Sudah Baik Masya Allah Makasih Masya Allah Ayah Bunda Diorai oleh Cingdaus Selaku sahabat Dekat Yang Mendampingi Beliau Itu adalah Satu dari Kesaksian Orang terdekat Cukup Mendengertahui Seseorang itu Dari orang terdekat Dan nanti Kita sebelum Nanti Yang terakhirnya Kita akan minta Sebagai penutup Ada Testimoni Kesaksian Istri beliau Yang Tentu berhari-hari Mendampingi Sakit Tapi sebelum Izinkan Ini salah satu Hasil karya beliau Kak Hilman Dengan Cingdaus Sebuah Konsep Menyampaikan Parenting Dalam sebuah Sitkom Atau sebuah Sketsa Singkat saja Silahkan Operator Suaranya Ini Nggak bisa Merapat Anak-anak Bisa merapat Iya ini Lihat hasilnya Muka lecek Barat Ya makanya Sesuai sama harapan Belajar Namun Masa hasilnya Kayak Begini Namanya Juga Orang Bapaknya Matematik Ini Masa hasilnya Kayak begini Ini kan sekolah Belangkah lupa Gak murah Ini matir 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 Gitu ya Adalah rapotan Orang-orang tua Seneng loh Boroboro seneng Itu Mana jelek Mana jelek Matematik Enam Tujuh Ada Lapan Ada Lapan Lapan Belajar Olahraga Bahasa 8,5 Bagus Tapi Bapak Lihat Matematik Yang diharapin Kipa Yang diharapin Jeblok Jadi Kalau dia Marahin Padahal Semarin Anak Terus Dia jadi Sadar Gitu Ya Sadar Saya tahu Sadar Saya dulu Gitu Yakin Dumelin Oke Sekarang Padahal Belajar 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 Gitu Kira-kira Masanya Gimana Padahal Sini Benar Enggak Ya Kesel Sama Dok Kalo Gitu Anak Juga Kesel Saya Kalo Dikantong Kerja 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 Males Kerja Makanya Sekarang Pertanyaan Lagi Kira-kira Kalo Pulang Terus Marah-marah Yang Anak Kira-kira Anak Bikin Tambah Benar Atau Enggak Ya Depan Kita Benar Kali Jadi Karena Ibunya Sering Hadapi Jadi Gimana Sebenarnya Gimana Jadinya Ya bisa Jadi Dia Gak Benar Juga Kali Terus Gimana Jadi Benar Benar Natural Keseharian Bagaimana Ngomelnya Ma Cingdaus Ya itulah Kesehariannya Cara Menasiatinya Persis Mirip Dan itulah Kailman Dan ternyata Itu salah satu Tontonan yang Asik Menyampaikan Beberapa Poin Baik Kita Sampai Di sesi Dimana Kesaksian Orang Terdekat Yang Menemani Beliau Hari-hari Dan Saya tahu Bahwa Air mata Yang keluar Tidak lagi Mungkin bisa Ditampung Hati yang Tentu Merasakan Pedih Diabandingkan Kami semua Yang kehilangan Dan izin Beliau Mungkin Menyampaikan Beberapa Hal Kita minta Kak Rika Syarif Dan disini Juga Bersama Ananda Dari Kailman Ada Nabil Anak Pertama Dan Akilah Anak Kedua Kak Rika Mungkin Bisa Menyampaikan Beberapa Hal Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Tullah Wabarakatuh Maaf Saya Ditutup Kameranya Ya Izin Saya perlu Sampaikan Bahwa Karika Dalam Kondisi Masa Idah Dan Kami sudah Konsultasi Dengan Beberapa Para Satid Bahwa Idealnya Masa Idah Bahwa Seorang Astri Tinggal Suami Tidak Perlu Menampakkan Dirinya Dan Lebih ideal Cukup Suaranya Silahkan Karika Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Allah Masaudi Alayhi Sayyidina Muhammad Waala Alihi Sayyidina Muhammad Amma Ba'aduh Puji Syukur Kita hadirkan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Masih Diberi Kesempatan Bisa Beri Salatu Rahmi Sama Teman-teman Dari Kahilman Dan Salawat Dan Salam Tak Lupa Saya Sanjurkan Kepada Nabi Muhammad Alhamdulillah Waalaikumsalam Yang Saya Hormati Pak Ustadz Henry Pak Ayah Irwan Om Daus Bu Eli Dan Semua Sahabat Kahilman Yang Tidak Bisa Saya Sebutkan Satu Persatu Terima Kasih Sebelumnya Saya Ucapkan Kepada Para Sahabat Kahilman Yang Telah Banyak Membantu Dan Support Untuk Keluarga Kami Sampai Saat Ini Mohon Doakan Kami Agar Bisa Melanjutkan Sisa Kehidupan Ini Dengan Bimbingan Dan Pertolongan Dari Allah Sebenarnya Saya Agak Bingung Ya Ustadz Apa Yang Saya Sampaikan Tapi Ijinkan Saya Ingin Sedikit Berbagi Apa Apa Yang Saya Alami Selama Setahun Ini Mendamping Kahilman Masya Allah Selama Menjalani Ketetapan Allah Ini Awalnya Luar biasa Luar biasa Sangat Tapi Sebagai Seorang Muslim Yang Harus Riduk Dan Sabar Dan Terus Harus Perbaik Sangka Kepada Allah Alhamdulillah Kami Bisa Melewati Semoga Apa Yang Saya Sampaikan Ini Bisa Menjadi Hikmah Yang Dapat Kita Ambil Pelajaran Untuk Persiapan Kita Tidak Semua Orang Seberuntung Dan Insya Allah Kahilman Masih Kedengaran Pak Ustadz Suara saya Masih 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 Alhamdulillah Kejadian Ini Yang Membuat Saya Kahilman Sebagai Seorang Muslim Itu Jadi Pelajaran Yang Sangat Berharga Terutama Hablumin Allah Hablumin Nas Semua Semuanya Masya Allah Di Tahun Setahun Belakangan Ini Memang Sebelumnya Kahilman Luar biasa Menjalankan Ilmunya Apa Yang Dia Dapat Selalu Dipraktekan Dalam Mendidik Anak Berinteraksi Dengan Istri Semuanya Masya Allah Ya Ujian Ini Dari Allah Tapi Allah Juga Yang Ngasih Jalan Kami Melewatin Allah Ngasih Support Sistem Seperti Bu Heli Risman Yang Selalu Dantungi Saya Support Pak Ustaz Bendwi Ayah Irwan Om Daus Dan Banyak Lagi Yang Tidak Disah Aku Sebutkan Satu Kesatu Ya Pak Keluarga Terutama Keluarga Besar Kahilman Adik Adik Bang Wil Dan Masya Allah Berkahnya Ilmunya Bermanfaat Banyak-banyak Orang Ya Kami Yang Kadang Sering Ditinggalkan Untuk Menjalankan Amanah Berda'wah Dengan ilmu Yang disampaikan Semoga Mendapatkan Keberkahan Dari ilmu Yang didapatnya Setiap Ada yang Datang Kesini Menyalawat Atau Ada WA Anak saya Sukses Yang pernah Tadi Disampaikan Usad Benri Saya Agak Sedih Sampai Sekarang Anak Orang Dibuat Sukses Sampai Segitu Suksesnya Sedangkan Anaknya Sampai Disini Pengasuhannya Tapi Saya Tidak Berkecil Hati Semua Sudah Ketetapan Allah Insya Allah Saya yakin Ada jalan Yang Allah Carikan Untuk Saya yang Terbaik Kadang Saya ingat Ingat Kalau Bikin Judul Slide Merawat Anak Dengan Cinta Cinta Orang Tuanya Saat Ini Anak 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 Mudah Mudahan Dapat Perawatan Cinta Dari Semua Orang Yang Pernah Mendapatkan Pelajaran Dari Kahilman Mendapat Cinta Dari Allah Keluarga Besar Minta Minta Tolong Dibasakan Al-Fatihah Ya Pak Ustaz Buat Kahilman Semoga Pada Kesempatan Silaturahmi Ini Kahilman Juga Mendapatkan Manfaat Dari Doa Yang Kita Panjatkan Bersama Sama Itu Aja Pak Ustaz Yang Saya Sampaikan Mohon Maaf Kalau Ada Kata Kata Perbuatan Atau Tingkah Laku Kahilman Selama Pertemanan Yang Kurang Berkenan Mohon Dibukakan Pintu Maaf Yang Sebesar Besarnya Sekali Lagi Saya Mohon Doakan Saya Bisa Melanjutkan Sisa Kehidupan Ini Untuk Membesarkan Anak Anak Ini Bismillahirrahmanirrahim Terima 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 Bunda Nabil Yang Sudah Menyampaikan Testimoni Dari Sisi Seorang Istri Kita Berdoa Untuk Beliau Dikuatkan Tentu Menjadi Single Parent Bukanlah Suatu Yang Mudah Ditinggal Oleh Suami Tapi Insya Allah Kak Rika Bisa Kuat Dan Bisa Mengurus Ananda Karena Jejak Dari Pengasuhan Kahilman Saya berpikir Salah berbekas Di jiwanya Nabil Dan Akilah Kami Sebagai Saksi Betapa Ketika Kami Datang Nabil Dan Akilah Tetap Menunjukkan Adab Yang Baik Dengan Kawan Dari Ayah 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 Dan Bunda Semua Karena Waktu Kita Sudah Di Sesi Terakhir Sudah Banyak Yang Left Dan Kami Tidak Menyalahkan Karena Ada yang Berbedaan Waktu Kita Tapi Izinkan Sebelum Kami Mengakhiri Kita Baca Doa Bersama Sama Tadi Ada Harusnya Ada Salah Satu Guru Kami Yang Atau Guru Kita Yang Tadinya Ingin Hadir Tapi Beliau Sedang Di Pesawat Yaitu Ustaz Hanan Ataki Beliau Ini Salah Satu Yang Sangat Menginspirasi Dan Tadinya Sudah Mengirim Kabar Mudah Mudah Bisa Hadir Tapi Beliau Menyampaikan Salam Dan Doa Langsung Agar Kahilman Dalam hal ini Salah satu Pejuang Karena Beliau Termasuk Yang Sangat Konsen Terhadap Cancer Beliau Ustaz Hanan Ataki Tidik Salam Buat Keluarga Ustaz Hanan Ataki Buat Bu Eli Kita Pernah Bertemu Dengan Ustaz Hanan Kami Saya Kahilman Ayirwan Dan Cingdaus Serta Bu Eli Dengan Ustaz Tahun 2018 2019 Mari Baca Suratul Fatihah Untuk Almarhum Dan Nanti Saya Izinkan Saya Membipin Doa Ialah Ilah Hardati Nabi Mustafa Sallam Khususan Lih Haji Hilman Al-Madani Wabin Haji Syaring Fuddin Syairulillah Laumul Fatiha Auzul Allah Minas Syaitun Wajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam. Malam ini, Ya Rabbana, 10 hari setelah kami ditinggalkan orang terdekat kami, sahabat kami, guru kami, adik kami, dan orang-orang yang mengakuinya sebagai guru. Maka kami mohon bagi Haji Hilman Al-Madani, bin Haji Sarifuddin, agar kau lapangkan kuburnya, Ya Rabb. Agar kau terhangi kuburnya, engkau ampuni dosanya, engkau berikan cahaya di alam kuburnya, dan kau tempatkan ia di jandahmu, di surgamu, Ya Rabb. Engkau maaf tahu, Ya Rabb, betapa Hilman telah berjuang sampai batas, di ujung batas dia telah membuktikan. Dia meyakini akan takdirmu, tak satupun ia menyalahkan akan takdirmu atas penyakit kanser yang diterimanya selama setahun lebih. Ia nikmati takdir yang dia yakini sebagai bagian penghapus dosa-dosanya. Dan ia pun membuktikan. Di tengah rasa sakitnya, ia produktif. Kau maaf tahu, ia berjuang menulis buku. Produktif membuat tayangan sosial media. Dan berangka untuk mendapatkan amal jariah sebab beliau wafat. Maka Ya Rabb, terimalah amal ibadahnya. Terimalah amal ibadahnya, Ya Rabb. Dan jadikanlah ia bagian dera orang yang akan kau tempatkan. Bersama para nabi, para syuhad, dan orang-orang jujur. Ya Allah, Ya Rabb. Sungguh kami merasakan kehilangan. Tapi kami ingin bahwa apa amal soleh beliau. Kami bisa tidur dan kami sejaki. Maka izinkan kami, Ya Rabb. Kelak engkau akan pertemukan kami kembali dengan beliau, Ya Rabb. Di surgamu, Ya Rabb. Izinkan kami, Ya Rabb. Untuk kembali, reunia, berkumpul bersama. Dan izinkan kami, Ya Rabb. Di saat nanti. Di akhirat, kami bisa saling mengenal sebagai saudara. Saudara seiman. Dizinkan kami mendapat syafaat nabi. Dan perkenalan. Serta berjumpa dengan kekasihmu Rasulullah. Ya Rabb. Bagi kami yang saat ini Kau berikan kesempatan hidup. Maka jadikanlah kisah hidup Hilman ini sebagai pencetus dan penggugah bagi kami untuk banyak beramal soleh. Untuk produktif dalam amal, produktif dalam karya. Agar kami terinspirasi. Untuk tidak membiarkan waktu terbuang sia-sia. Agar kami jangan menyanyiakan nikmat hidup yang Kau berikan kepada kami. Ya Allah, Ya Rabb. Bagi keluarga yang ditinggalkan, Kak Rika, peserta Ananda, Nabil dan juga Akilah. Engkau kuatkan, Ya Rabb. Jagalah mereka, Ya Rabb. Jadikanlah kisah ayahnya. Yang telah menjadi seorang guru. Inspirator dan memparentik. Menjadi jejak bagi anak-anak. Khususnya bagi Nabi dan Akilah. Untuk bisa mencintai dan meneruskan jejak sama ayahnya. Jadi bimbinglah mereka, Ya Rabb. Untuk menjadi anak yang soleh-solehah. Menjadi kurota ayu. Dan menjadi anak yang setia-setia mendoakan ayahnya di setiap kesempatan. Ya Rabb. Kami yang hari ini Kau berikan kesempatan untuk hidup umur panjang. Maka izinkan kami, Ya Rabb. Untuk mengumpulkan bekal yang banyak. Untuk kami bisa berjumpa dengan orang yang kami cintai di surga nanti. Maka izinkan kami, Ya Rabb. Untuk selalu istiqomah. Untuk dikogokkan dalam kebaikan. Untuk dikogokkan dalam kesabaran. Kau sebaik-baik membalas. Kau sebaik-baik memberi pertolongan. Bantu kami, Ya Rabb. Ayah, Bunda semua. Alhamdulillah. Makasih sudah masih bertahan di sesi terakhir ini. Makasih masih tetap mau berhadir. Dan saya mohon maaf sekali di sini banyak guru-guru kami juga yang lainnya. Yang tidak bisa disapa. Yang bisa kami sapa. Yang kawan-kawannya DSN kita dan Bu Hati. Yang juga hadir. Kami mohon maaf tidak bisa menyapa. Dan Mbak Nana tadi sudah disebutkan juga. Dan yang lain yang kami tidak bisa bertraksi. Terima kasih. Dan sebelumnya, makasih Bu Eli. Dan makasih Ayah Irwan. Makasih Kak Rika. Dan juga makasih Kak Daus. Dan semuanya. Setelah ini insya Allah kita tetap. Ya, makasih juga Kak Ada. Dan juga semuanya. Setelah ini kita insya Allah. Tetap meneruskan apa yang jadi salah satu keinginan Kak Hilman. Untuk berjuang. Sebagai penutup. Sebelum nanti. Setelah kami sampaikan doa kebetulan majelis. Nanti akan ada lagu pengiring. Kami putarkan kembali lagu sahabat setia. Yang menjadi pesan bagi Hilman. Untuk kami semua. Bila Taufiq. Kita tutup dengan doa kebetulan majelis. Bila Taufiq. Ashadullah. Astagfirullah. Watiha. Bila Taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Abadi selamanya. Seiring semalam. Dalam setiap langkah. Walau kadang hati. Tak selalu seian. Sahabat setia. Takkan mengakhiri. Walau raga ini. Kan terpisah nanti. Namun rasa ini. Kan tetap terpatri. Menjadi memori. Perjalanan hidup ini. Terima kasih semuanya. 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 Menjadi memori Sahabat setia Takkan mengakhiri Walau raga ini Kan terpisah nanti Namun rasa ini Kan tetap terpetri Menjadi memori Perjalanan hidup Sahabat setia Takkan mengakhiri Walau raga ini Kan terpisah nanti Namun rasa ini Kan tetap terpetri Menjadi memori Perjalanan hidup Di makam Ibu beliau Dan Di bawah Di bawah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Satu hal yang Satu hal yang kami lupakan Ini Tayangan terakhir yang belum sempat kami upload Ini sedang kami mau pikirkan Apakah Keluarga berkenan Ini Ini tayangan terakhir wawancara Dan ini lagu yang selalu kami ingat Terima kasih